Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Didi Pras di video kali ini Kita akan memperbaiki Televisi LG dengan mesin cina yang kerusakannya Gambar menggaris Garis seperti Ini teman teman nah ini dia ya Jadi garisnya agak berkelombang Dan gambarnya tidak Nyala sekilas ini Terjadi permasalahan pada blok vertikal Baiklah untuk televisinya sudah saya buka Teman teman Untuk televisi ini mesin Mesinnya sudah diganti mesin cina Ini dia kita cek dulu Jadi belum tentu kerusakan seperti ini Diakibatkan oleh IC vertikalnya Yang pertama kita coba Cek Untuk Tegangan dan juga Solderan teman teman Baiklah teman teman setelah saya cek Dan saya kondisikan Disini ada solderan yang retak Di bagian Defleksi Vertikal Jadi ada yang retak ini Bisa terlihat ya Yang paling bawah Retak seperti itu Menyebabkan Solderan atau apa itu Tegangannya tidak nyampe ya Kayuk Sehingga Rusak menggaris Baiklah langsung saja Kita lakukan solder ulang Pada beberapa bagian Yang dicurigai juga retak Karena seperti biasa ya Penyakit televisi Atau mesin cina itu Seperti ini Karena memang kualitas soldernya Yang tidak sebagus Televisi pabrikan teman teman Jadi kita lakukan Beberapa penyolderan ulang Ini saya rasa Di bagian blok For supply Juga mengalami hal yang sama Karena banyak sekali Yang terlihat Disini sudah Apa itu namanya Ngefong ya Atau sudah retak-retak Seperti itu Jadi sebelum Dilakukan Pergantian komponen Kita cari dulu Kerusakan yang sederhana Saja Yaitu yang pertama Kita cek solderan Kalau solderan sudah bagus Baru kita cek tegangan Ya teman teman Nah disitu Nanti kita akan Mengetahui Step selanjutnya Jadi jangan buru-buru Di vonis Di bagian Komponen Atau isi vertikalnya Baiklah untuk teman teman Yang baru gabung Ke channel ini Saya ucapkan Terima kasih banyak Yang telah mampir Jangan lupa untuk di like Didukung terus channel ini Jangan lupa untuk subscribe Teman teman Jadi untuk subscribe Gratis Saya ucapkan terima kasih Yang sudah subscribe Baiklah teman teman Ini kita percepat saja Karena proses penyolderannya Juga cukup memakan Waktu yang lama Kita langsung saja Ke penyelesaian Teman teman Nah ini dia teman teman Ini setelah saya Lakukan penyolderan ulang Ini televisi sudah Mau membuka normal Ini kita coba Nyalakan lagi Yang sebelumnya Tadi menggaris Garisnya agak bergelombang Tidak lurus ya Ini sudah Mau membuka lagi Nah ini Walaupun warnanya Agak gelap Karena Mungkin brightnessnya kurang Oke Sekitu dulu Video hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Atau di like Dan juga di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih